Intro Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya Termasuk kehadiran mahluk astral Ini kenapa nampuin nyal dupanya malah? Iya Kecium lagi Di balik eksistensi yang tak kasat mata Terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas Keluar aja, iya keluar Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain Dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka Sekilas tempat ini terkesan biasa saja Namun bagi warga sekitar, vila ini sangat menyeramkan Hingga akhirnya warga pun menamakan vila ini menjadi vila kuntil anak Vila yang dibangun sekitar tahun 70-an ini menjadi misteri Manakala banyak kejadian-kejadian aneh Dan penampakan beberapa sosok mahluk halus di area ini Konon, menurut beberapa sumber dan juga penjaga vila Di lokasi tertentu vila ini Sering terlihat penampakan sosok tentara Belanda Perempuan bergaun putih Laki tua dan sosok kuntil anak Ada misteri apakah di vila ini? Mari kita buktikan kebenaran Saya Syarifah Mordidul Kalim Saya tinggal dekat vila sini Di vila ini memang cukup angker ya Bagi warga-warga di sekitar vila ini juga memang banyak yang bilang Di sini itu memang angker Dulu saya pernah melihat sosok merah Saya nggak tahu itu sosok apa Dan juga dekat empang juga Saya pernah melihat sosok kocong Itu mukanya benar-benar hancur banget Selamat malam pemirsa Berjumpa lagi bersama saya Fadi Dan saya Saru Jayanto Dan kembali lagi di program Mombor Misteri Kali ini kami berdua sudah berada di sebuah vila Dan vila ini terkenal sekali dengan sebutan vila kuntil anak Oke kalau gitu langsung saja kita ketemu sama narasumber dan juga bintang tamu Sekaligus kita akan melakukan penelusuran Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Halo Sorry Assalamualaikum Pak Apa-apa ya Pak ya? Iya Iya Oke Oke Pak Bersa kita sudah bersama dengan narasumber kita Pak Fatah dan juga bintang tamu kita Mbak Lena ya Dipanggilnya Mbak Lena apa Lena aja Mbak Lena boleh Mbak Lena boleh Mungkin tadi sudah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Pak Tanya Sudah Sudah dapat informasi apa aja Ini sebelum jadi vila Ini adalah perkebunan karet Benar ya Pak? Terus? Ini di bangun Dijadikan vila buat sewa-sewa Iya dari tahun 70 katanya Pak ya? Sudah Kalau boleh tahu Bapak disini jaga dari berapa lama? Sudah berapa lama? Ya sekitar tahun sudah boleh Oke Kalau saya boleh tahu tempat Bapaknya dimana? Di situ Pasti satu lingkup tempatnya Oke Pak Kalau begitu kita boleh langsung melakukan penelusuran Pak Boleh ya? Boleh ya? Bapak ikut aja apa gimana? Boleh ikut Kasih tahu Pak Villanya yang sebelah mana? Oh yang ini? Ini rumah utama ya Pak? Ya Ya Oke Pintu depannya ini Pak Ya Pintu depannya ini ya Ini dari tahun 70-an Pak Ketika Villa ini dibangun belum ada renovasi sama sekali? Belum Belum ya? Ini kelihatan banget nih dari bangunannya Terus dari furniture-nya juga ya kan? Pergi banget Murasa? Kamu merasakan sesuatu? Ini apa Pak? Boleh tahu Ini di kunci atau enggak Pak? Iya Di kunci ya? Belum bisa masuk ya Pak? Enggak boleh Oh enggak Soalnya gue juga tadi sebelum kita take Pas kita lagi opening Jendela ini kan Ngaranya Pas kita ya 45 derajat Agak menarik sih Nah Pak Pak, saya minta izin untuk melakukan penelusuran sama pembuktian, boleh apa ya? Kok boleh, setelah dulu, Pak? Oke. Makasih, Pak ya. Kenapa, Sa? Gimana, Sa? Ya, jadi salah satu yang dominan di tempat ini, memang tempatnya sukanya di dalam itu. Tapi kan kita tetap harus menghormati yang punya, jadi ada beberapa yang tidak boleh dibuka, itu nggak apa-apa. Sudah dipambung. Ada suara batu ngegelinding. Gue harus nggak jelasin. Nah. Sering terjadi seperti itu. Kalau aku lagi mau menjelaskan sesuatu, nggak tahu beberapa kali ini, itu selalu ada yang, ada leparan. Bisa lanjutin lagi, Sa? Sosok apa yang ada di dalam situ yang dominan? Ada sosok perempuan. Tapi memang di situ, nggak enak di mana? Kamu nyumbuh sesuatu? Iya. Ngomong, kamu nyumbuh apa? Lupa? Lupa. Yes, oke. Gue cuma mau make sure ya, gue cuma mau make sure. Tim gue nggak ada yang bahwa bakal lupa kan ya? Nggak ada kan ya? Eh, nggak di situ, Pak. Kok? Hmm. Ya kan? Di sini. Oke. Kita nggak set ini. Oh. Ini yang jatuh tadi apa? Kita samperin dulu yuk. Boleh. Di luar sini tadi, Sa, gue dengar. Apa? Hmm. Ini ya, siapa ya? Suara apa ya? Bukan, bukan. Itu kayak, bukan sapu. Gue nggak dengarnya seperti batu menggelimbing. Batu dilempar ya. Menggelimbing batunya tadi. Lempar terus menggelimbing. Ini bukan ya? Ini, ini ada sesuatu yang menarik. Ini naik. Dari sosok-sosok yang, yang berdiam di sini. Itu ada dua kubu. Ya, tapi ini masih, ini sekarang masih misteri. Maksudnya masih belum terbuka. Karena baru sedikit-sedikit. Karena tadi, yang di dalam sama ini. Terus tadi, gue mendengar suara batu. Kalau gue perhatiin, sekitar sini nggak ada batu sama sekali. Cuma batu ini doang, ini satunya. Mau coba pembuktian nggak di sini? Boleh. Jadi, kita duduk. Nanti, biasanya kan kita pakai menggunakan pendulung. Pendulung gue bawa. Tapi kali ini, coba pakai gelas siapa tahu. Dia mau, atau bisa menggerak tanggung si kapis. Setelah kita pegang. Jadi, kita tanggungkan energi. Kita menjadi satu. Jadi, coba. Kalau bisa. Oke, pemerintah kita mau coba melakukan pembuktian dengan metode yang... Melakukan metode yang apa ya? Ini juga baru sih. Baru ya? Oke. Nggak tahu sih gue nama metode yang apa. Kita akan menyeluruhkan energi sama-sama. Dan membuka komunikasi dengan mereka yang ada di sini. Oke. Oke, kita coba. Kita mulai pembuktian dimulai dari sekarang. Kami tidak ingin menggambung. Kami ingin mendapatkan informasi dan mungkin bisa berbagi cerita. Dan mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan. Ini bau dupanya makin lama makin hilang. Ya, udah mulai makin hilang. Udah mulai menghilang. Maksudnya, mereka tahu di program kita mungkin ya. Kita nggak bohongan atau gimana. Terus mereka kata-kata kita minta. Ya, mungkin bisa dikatakan minta tolong untuk menggerakannya. Nah, ini mereka kayak penyingkir gitu. Gue nggak tahu energi mereka cukup apa nggak. Tapi... Ini suara apa? Kalau kehidupannya hilang. Terus merinding gue juga agak sedikit berkurang. Walaupun sebenarnya... Di luar agak kayak ada yang... Iya, itu isi yang gue rasain. Mereka tiba-tiba ketika kita minta komunikasi. Sebelah hilang. Coba nyalain. Oke, boleh minta nyalain dulu? Boleh nyalain dulu? Boleh nyalain dulu? Sial. Oke, oke, такой... Tentu ya, coba-coba. Kini enggak dulu. Ini bisa. Kok- Kok kenapa ? lifespan2 ... Ya. Iya. Kecil lagi. Jadi, untuk mereka menggerakkan benda itu memang tidak berlaku. Dan memiliki adanya yang besar juga. Oke. Entah kenapa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang di luar yang getrok sama yang di dalam. Tadi ada siapa sih, Chris? . 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 Dua adik kakak Kemba Kemba Yang satu Ini setengah hati Itu gila sih Pokoknya baik Tapi aku kayak Ini dapat informasi Kayak mendengar dongeng Tuh kan kayak cerita-cerita jaman dulu Kayak apa tuh Bawang merah, bawang putih Kayak gitu Ini Ada sesuatu yang Ini kakaknya ya Dia lahir berduan Yang dia lakukan Ada hubungan dengan Kenapa Mereka kehilangan keluarganya Cuman belum tau ini kakak Balena ngerasain Dimana Kalau ada yang tadi di luar Kayak ada yang nengok-nengok Cewek Tapi di luar sana Mau gambar yang Di dalam dulu gak Pak? Boleh, boleh Wisdom mana ya? Iya Wisdom mana? Yang baik ini Sarah minta tolong digambarin Satu sosoknya Oke Wisdom melihat Disitu terus ya tapi ya Bukan disini ya Disini, di ruang Misdom ikutin kemana Wisdom mau kemana Terserah, Misdom Dimana sosoknya? Ini ada pilar Pilar itu di depan Ada yang lama Sama kayak Rena Ini baru mau ngomong tadi Misdom mau di tengah Di sini Atau di tempat tadi Coba situ ya Iya, ayo Coba situ ya Sama banget nih, lihat sama ini Kalau tadi sih aku yang dari pertama itu Di luar sana Pilar-pilar Iya, pilarnya ya Iya, tadi kan sebelum si Mas Wisdom cerita juga Kan aku tadi bilang Di depan itu kayaknya Ada yang panu Kayaknya di luar Pilar sih Pilar sih Pilar sih Satu ikut, satu ikut Cek mo Audio gue di mana? Dipo, yuk ya sama gue Yaitu posisinya ada di sebelah sini Ada yang lempar gue Kita pake yang nangis lantai Kita pake yang nangis lantai Ya, gue pake yang rantung aja Yuk Hit 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 Hitam Pocinya gak kelihatan Tapi ada ininya nih Kalau gak salah Yang sini gak tau Mungkin berada yang berutnya Tapi gak jelas Di bawah ini Sampai apa Gak, iya Iya, tapi Kalau yang muncul di gambar Gak perlu rambutnya Gak perlu rambutnya Oke Sat, ada yang lepar gue lilin di luar Gak lepar lilin? Gimana Fat disitu? Tadi kan gue sama Alena keluar Nah, justu juga tadi sebelum gue opening sama lo kan wisnya sempet bilang Fat, gue lu luar ada sosok rambut panjang Ngintip-ngintip di dua pilar ini Nah, ternyata tadi Waktu gue lagi fokus menggambar ini Alena cerita Gue juga ngeliat kan disitu Oke, berarti ini Sama ya Alena Kayak di brief sama relatif kita Ya kan Kan mbak bilang ada yang ada gambar ya Mupanya identik Ini ada disini dua-duanya deh Tapi mukanya sama Ada yang depan Ada yang disini tiga Coba, fokus dulu Gak apa-apa Disini fokus sama yang satu dulu Fokus sama yang dua gitu Oke Soalnya mau nge-reveal yang jalan nanti Oke Ini yang gue dapet ujungnya Seperti ini Ini kayak di atur Kayak gila Yang ngomong di pilar itu ya Di pilar itu Di pilar satu Karena aku beneran Ini cerita aku Sampai beri Satu, dua, tiga Di pas yang nomor tiga ini Iya Kayak disini Jadi pas ketika Lena Pilar apa sih Yang yang Pas Lena tadi cerita Di pilar ini nih Tiba-tiba Di pilar ini nih Tuk, tuk, tuk Gue langsung cek Mau gak kita pembuktian lagi disini? Boleh yuk Yuk, 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 yuk Lena boleh bantu kita untuk komunikasi? Boleh Lena duduk aja ke sini Biar santai, rileks Kita gak inginkan Kita gak inginkan Kita mau bantu Siapa tau ada yang bisa disini Siapa tau ada yang bisa disini Lihat Mana pas nanti ya Mas kanan aja Oke Kemudian kita mulai dari Sekarang Api Apinya makin besar Apa? Misalnya Aginnya tuh bener-bener dingin Dingin banget Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Pimpin Fokus dari kant Yang ini Fokus Kalau takut semakin susah mereka untuk masuk Ini Siapa di sana? Siapa yang tadi lempar Kita mau coba keluar dulu aja Boleh Tadi waktu pada saat dia mulai duduk Kamu kan meram ya Aku disini Ada yang disini nih lewat Dia jalan Dia jalan dari arah sini ke arah sini Tapi ada sesuatu yang lain di belakang dia Yang bikin wujudnya beda Makanya hitam semua Sorry Kenapa gak gambarin kakinya Karena belum terlihat Untuk gimana Emang gak melihat ya Yang itu jahat Jadi ketika kamu lagi bercerita tentang perubahan yang tadi dingin banget Terus mulai agak hangat Tiba-tiba ada suara seperti benda berat Ya yang ketahuisin tadi Ini di luar ya Kayak pecah Yang jatuh Ini kita mau cek dulu Ada apa yang pecah disana Kita mau luar mana Di sini aja Itu kayak genteng atau apa sih Yang kayak Terus lalu yang pecah gitu Oh ini kali Oh gak ya Tidak 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 Pecah kok Kayak gini nih Bener gak sih Keramik pecahnya kayak gitu Kayak genteng Kalau gak pot Yang tanah liat bentuknya Soalnya bahannya tanah liat Kalau gak genteng pot Jatuh Tapi gue gak denger Gak liat Pecahannya sih Itu gede banget Fadi Kalau diliat dari pakaian ini Gak lama sih Tapi 50-an Ini ada hubungannya Dengan permainan itu deh Permainan apa? Oh bentar deh Gue makin gak paham sih Tadi lu sempat ngomong Gak tau ya Kayaknya dibawa alam sadar lu sih Lu ngomong gini Kenapa kok main gelas? Udah tau ya dari dulu Gue tau itu bukan Udah ngomong sih Terus udah gitu Lu mainin gelasnya Ini salah ya Gelasnya bukan seperti ini Gelas Saudara kembar Dan lilin Banyak lilin yang dibakar pada saya Ini anak nih Berdua nih Kalau aku ngeliatnya mereka berdua main Mereka bakar Atau yang ngajarin ini siapa? Yang ngajarin Dan gelasnya itu dari itu loh Dari Kayak Apa sih? Itu kristal ya? Mereka main-main doang gitu Main-main doang Terus gak Maennya main yang Berbau hal mistis Atau? Main-main berbau hal mistis Jadi buat mereka tuh Kayak A coba A panggil Apa namanya Mau Kayak main jalan gitu Kayak main jalan gitu Kamu ngeliatnya mereka di bawah nih ya Ini Berdua aja mereka Berdua Tapi umurnya nih Yang sekarang gue liat Ini usianya Belum seperti yang tadi gue liat Yang di gambarnya Wisnu Masih lebih mudaan Berdua main Tapi masih ketawa-ketawa Berarti belum berantem nih Gak tau Belum berantem Belum kayak Kadang-kadang lu bilang ada dua Kumpul Yang satu jahat banget Dalam ribuan Satu jahat Satu enggak Dan kalau bau dupa Boleh untuk sementaranya Kita simpul Kalau kita nyium bau dupa Berarti sosok itu Masih punya energi positif Lenak kalau misalnya Ngerasain sesuatu Dimana Boleh arahin kita ya Len Kamu ngeliat sesuatu Kamu ngerasain sesuatu Kita minta tolong Bantuan kamu juga Apa yang kamu rasain aja Apa yang kamu rasain aja Kenceng banget Kenceng banget Ini aku gak berantem Berantem Belum 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 Kenapa Wisnu Belum Belum Nih Senternya ke gue Itu Itu Pohon kelapa jatuh tuh Oke Kita Kita coba cari data Dulu aja nih Gue masih belum bisa nyambungin Sara dimana Sara Wisnu mau ikut sama kita Sara dimana Sara lagi coba Lagi coba komunikasi Oke Lu gua tinggal satu kamera sini Lu coba gambarin Karena teman-temannya Sementara gue kesalah Selama ini aku baru Pertama kali sih ngeliat Eh maksudnya Mendapatkan informasi Secara langsung Bahwa ada Orang yang Pernah Berhubungan Berhubungan Memuja Dengan iblis Langsung informasi Lu bukan apa Dua anak ini Dia emang main Buat main-main aja Karena mencontoh Mencontoh entah Mungkin kayaknya orang tuanya Jadi dia Gak anak-anak Ya main aja gitu Tapi Tidak menyadari Ada sesuatu yang Ada sesuatu yang Mungkin sempat batang Sampai akhir besar Yang tadi Gua ngeliat ini ada apa sih Lu Kas tau aja gitu Karena yang Yang Satu yang sosok Yang jahat ini Cuma ketok ketawa Yang bisa Yang bisa Yang kebar kan ada Oh Sosok kebar Yang kakaknya Tapi Yang ada Yang sosok hitam itu Di belakang dia Oke Sorry Tadi ketika lu ngapain itu Di depan Abis itu ngeliat lagi Ada sastribang itu Dibuka tolong Untuk coba Tolong digambarin Oh iya Oke Yang cewek ya Yang cewek Yang hitam Sosok hitam ya Ada di belakang Tapan yang cewek Apa lagi mau liat? Ada hubungannya Sama Orang Gak tau ibu atau ayahnya Melakukan perjanjian Dengan Laki-laki Iblis Bau banget Siapa? Ini bau banget Siapa? Masih buat tangan Kalau menurut informasi dari yang ini Orang tuanya punya satu ruangan Nah itu tidak boleh Masukin siapa aja Ini kejadiannya Ketika tempat ini dibangun Atau sebelum Tempat ini dibangun Belum ada tempat ini Berarti bukan pemilik yang ini Dan ada hubungannya dengan Kembali lagi Buang Ada Aku gak ngeliat perhiasan Tapi ada emas Ini tuh dipenuhi dengan milin Dan ada Ada simbol Aku gak tau apa Tapi yang pasti itu simbol jahat Kalau misalnya Lu bisa dapat gambaran simbolnya Ada kalau Iya nanti Nanti Mungkin ada hubungan dengan ini Ini yang Ini yang Siapa? Siapa yang lebar tuh? Siapa yang lebar tuh? Hah? Oke Oke Aku minta pemungkian Yuk kita night shot Gimana? Ya sekarang Assalamualaikum Malam Assalamualaikum Kamu bisa bicara? Hmm? Kamu bisa bicara? Hmm? Siapa kamu? Hmm? Ini kaki kenapa? Hahaha Ini kaki kenapa? Bisa Tegang-tegang di mana? Tegang di mana? Bisa bicara? Kaki kenapa gini ya? Kenapa pak? Ini ada sosok Yang dari luar Ini kayak bentuknya bukan manusia disini Ini gua tidur di sini Bisa Bisa bicara Hmm? Gak bisa bicara? Enggak Kamu ular ya? Hmm? Kamu ular ya? Ini apa bentuknya kamu nih? Ini apa bentuknya kamu nih? Ini apa bentuknya kamu? Ini apa bentuknya kamu? Hmm? Terus ngapain kamu kesini? Ngapain kamu masuk ke tubuh teman saya? Hah? Ngapain kamu masuk ke tubuh teman saya? Hah? Hah? Bukan kamu yang saya cari disini Hah? Kalo mau ngomong Kalo enggak keluar Keluar aja Iya Keluar Keluarin sir Gua nyumbu dupa lagi Gua nyumbu dupa lagi Gua nyumbu dupa lagi Gua nyumbu dupa lagi Ayo Ayo Sedangin Oke Oke gue minta nyalain dulu dulu Nyalain dulu Control Thank you banget Udah mau bantuin kita komunikasi Jadi kamu sempat melihat sosok gak atau mendengar suara? Sosoknya apa? Terus 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 Kenapa berini? Berini? Jadi Tadi kan aku disitu Tadi aku minta tolong sama Wislu temen dinur suur gambar Terus Terus Aku sama Wislu berdiri disana kan Oh Z ним Dah ada susok kayak jalan sep, 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 kayak gitu Di sini? Di sini, ya Disini ya Di sini pas di sini Tapi tadi aku ada di situ, bener-bener bau. Di sini ya? Di sini tuh kayak aku lihatnya ngerasanya banyak-banyak yang... apa, maluk-maluk, kayak binatang-binatang, kayak gitu. Tapi si orang yang gede, tinggi, gede, hitam, yang ditutup di sini itu... Dia bener-bener gak nengok sama sekali. Gak nengok ke kamu? Hitam gak? Hitam. Gak nengok ke kamu? Gak nengok sama sekali. Tadi kamu nyembau bangke? Bangke. Sekarang mau dumpa lagi kan? Di sini dulu. Kamu ngerasainnya itu, tangan aku udah mulai gerak sendiri dan... Tadi kamu masih setengah sadar, masih bisa ngomong sama... Iya, tapi tangan aku digerakin sendiri kayak gitu di sebelah sini. Tiba-tiba apa, semakin bau bangke itu semakin lembes badan aku dan... Aku ini gak tahu ya, setengah sadar atau gak sadar, gak ngerti ya. Tapi cerita aja apa yang kamu ngalamin. Tapi pas tadi aku... Aku denger beberapa orang yang ngomong, aku denger. Dan beberapa sosok lagi menghampiri aku kayak gitu kayak... Sosok aku? Iya, itu apa, singnya... Bukan sing apa namanya? Macan harimau, kayak gitu. Sebenarnya yang dari tadi merhatiin si sosok besar itu... Tapi dia gak ngomong apa-apa ya? Gak ngomong apa-apa, jadi kayak si dua makhluk ini kayak dia suruhan yang ini. Yang besar ini. Kamu rasain jahat atau...? Jahat. Dia jahat tapi dia gak bisa, gak berani, apa namanya, gak berani nengok ke tempat. Dia tetep ngebelakangin, buang risa, tapi besarnya persis di sana. Wisnu atau Wisnu? Lu boleh kesini dulu. Persis. Kamu yakin? Yang gue liat di tim. Sebesar. He-he-he. Lena, kalau memang kegambaran Wisnu salah, bilang salah. Enggak, enggak, itu benar gini. Terus yang tadi ngerahin aku kesini suruh jalan, memang ini dia jalan kesana langsung duduk sana. Duduk sini ya? Iya. Kayaknya itu memang tempat duduk yang buat dia sampai kayak gini. Ini duduknya disitu dan... Apa, binatang-binatang disitu kayak... Udah, kamu aja yang ngadepin. Udah, udah boleh... Wangi dupa lagi ya? Kalau ini wangi dupa berarti sosoknya itu kah ada di sekitar sini? Udah di dalam ya? Udah di dalam ya? Gini ya... Dari kemarin ini sedang mempelajari bagaimana melawan yang negatif dengan kebaikan. Kitanya harus sabar gitu. Jangan terpancing emosi, jangan terbawa marah, jangan terbawa... Kan lebih susah sebenarnya menahan itu. Karena pada saat kita emosi, dia lebih mudah untuk mengaruhi itu. Sebenarnya tapi kalau misalnya yang udah besar begini sebenarnya ya... Apa ya? Kan pulangannya udah... Jadi dia kayak main-mainnya kita. Yang udah lagi dekat ya. siapa namanya? adi, adi adi, adi kalau bisa gambarin, gambarin dong siapa kamu? ganggu siapa yang mau ganggu? ha? punya nama kamu? ha? wey, ini lu bukan? ha? bukan ini ketua kamu nih ini bos kamu ha? bukan kamu siapa? kenapa ada band Revelation? sa? per לוok siapapun kamu yang jaga adi boleh tau sosok ini ada di mana? boleh tau sosok ini ada di mana? tolong bantu kita kamu tau sosok itu ada di mana? ini şeker banget di kamparan? iya? Ya, makasih ya. Pulang ya. Ya, pulang ya. Maaf ya. Maaf ya. Makasih tapi informasinya ya. Sar tolong, Sar. Maaf ya. Lu minta air dong. Hmm. Sehat? Pusing, pusing nggak? Mbak, no. Lemes oke. Si perempuan ini. Bentar, bentar. Perempuan ini dia mencoba bunuh diri berkali-kali. Dia tadi masih tahu ini nih. Iya. Dari sini tuh sampai ada terluka. Cuman dia nggak apa-apa. Itu. Iya, iya. Dia berapa kali melakukan perjalanan bunuh diri tapi nggak. Gagal. Gagal. Punya niatan bunuh diri tapi gagal lagi, gagal lagi. Gagal lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Dia bilang ada rasa malu. Malu di keluarga ini. Oke, pemirsa memburu misteri. Sekarang kita mau ada satu lokasi lagi. Di bagian dari villa ini. Wah, apaan, Fat? Paget gua nggak. Ada bunyi begitu di atas. Nah, ini... Kelain lagi, nih. Di luar sini. ini mungkin ada sebabnya juga ya tempat ini dibilangnya Vila Kuntilanak yang disebut sama warga sini yang ngeliatin dari arah situ banyak Iya dan kebanyakan dari atas dimana dimana di mana kita fokus aja iya gue melinding sekarang oh Sar gue nggak tahu kenapa kita harus balik lagi ke sini karena feeling gua kita bisa nemuin potongan terakhir disini Balina boleh sekali lagi saya minta tolong oke duduk aja kamera standby kita mulai pembuktian dari sekarang kalau dapat gambar apapun itu entah sosok adiknya dalam bentuk yang lebih lampau lagi gambarin aja karena kita dapat bentuk dia kan cuma setengah kalau lu bisa dapat gambar gimana dia cantiknya waktu dulu please thank you assalamualaikum assalamualaikum adik adik iya dipanggilnya adik ya adik kenapa nangis sedih sakit sedih kenapa cerita sama kita ya ya siapa tadi bisa bantu ya iya kamu sih benar kenapa lah lihat kantor iya ingat enggak pesen terakhir ibar Masih ingat pesan ibu apa sama adek? Ibu ngomong apa? Tenggorokan adek sakit ya? Iya Nih Sari ya Ini dia ganti diri Kamu harus menjaga kaya-kaya Tapi kamu gak bisa Bapak kamu ngapain kamu sih? Bapak kamu ngapain kamu sih? Kakakku Kakak kenapa? Kakak kamu melakukan hal yang sama kaya papa ya? Enggak Kakak kamu kenapa? Ngebunuh? Ngebunuh siapa? Kakak kamu ngebunuh siapa? Kakak kamu dibunuh? Dibunuh papa? Iya Kamu sedih ya kakak kamu dibunuh? Iят Aku sendiri Ya 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 Allahu Aku Enggak Ini kakak ya Takut ya Ini kakak Mau gak mau gak mau Gak mau Gak mau Aku kesak Iya yang gak ketemukan Yang sosoknya Yang sosoknya Si sini aja Yang sosoknya Si adik Si adik Iya Ini siapa Ini siapa nih Ini siapa Ini siapa Ini siapa Ini lihat dulu Ini lihat dulu Ini lihat dulu Ini Ade ya, ini Ade ya, ini Ade ya, ini Ade waktu dulu ya, ini Ade waktu dulu ya, ini Ade waktu dulu, nih Kak Wisnu yang ngegambarin, Apa sih, Ade cantik banget ya dulu ya, aku kayak bule, oh iya kayak bule, kembar banget sama kakak ya, Ya udah ya, keluar ya, kasihan ini yang puja badannya Ade, makasih Ade ya, nanti kita doain ya, Jadi Fadi, makanya tadi kenapa aku langsung nanya, Ade, ibu ngomong apa sebelumnya, ada pesan apa, Jadi ibunya tuh udah sakit, udah lama gitu ya, dan dia tau apa yang dilakukan suaminya, si ibu ini baik Fadi, Ya ibunya baik, si ibu ini mencoba untuk menghentikan sejak lama sebenernya, tapi dia tau suaminya dia ini terobsesi dengan itu, Ibu, dia bilang jaga keluarga ini, karena ibu ini gak akan nama gitu, dia udah tau gitu, tapi dia mungkin bukan maksud ibunya untuk memberikan beban, Tapi akhirnya jadi beban gitu, dia gak bisa ngejaga ayahnya yang kayak gitu, kakaknya juga yang kayak gitu, Wow, mungkin berkebalikan banget sama si Ade, beda banget, dia, si Ade ini, gue harus apa nih, gitu, tapi ya salahnya dia, Oke, jadi sekarang udah jelas kejadian apa yang terjadi di tempat ini, Sejarahnya mungkin... Terus kenapa lagi? Kenapa lagi? Tidak! 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 Tidak.. Siapa? Siapa kamu? siapa kamu? siapa kamu? air ini air siapa kamu? kamu lihat tadi aku lihat duduk disitu iya iya enggak 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 enggak, gue tahan enggak 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 gue cuma tahan dong eh tenang tenang ya kasihan yang punya badan ini ya berdarah loh itu udah enggak ya mas Chris jangan diikutin mas Chris jangan biarkan dia kamu nampak badan kamu ya Chris Chris 64 bentar, bentar airnya ada? kamu jangan, kamu jangan kede-kede mana? karena ini mana sih? ya ah 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 stifar epic eh emit minum minum sambil istekbar Chris terus sang aman stifar Chris jangan Cucu muka, cuci muka. Tadi kita sempat berjanji dengan sosok adek ini untuk mendoakan dia ya. Mungkin kita nggak tahu apakah bisa membantu dia, tapi paling nggak kita punya niat baik untuk menolong dia supaya lebih tenang. Ya, kita doakan tadi, untung dapat adep dia panggilannya adek, jadi mungkin bisa lebih tertuju gitu. Walaupun kita belum dapat namanya, tapi dia dipanggil adek sih. Ya, kita apa yang ingin? Sarah ya, langit pimpin, Sam. Oke, kita mendoa menurut percayaan masing-masing, semoga adek bisa lebih tenang di sana, dan kalau bisa insya Allah bisa ke alam seharusnya. Ya, benar. Berdoa di rumah. Buah selesai. Mau pulang singat? Ya udah, udah selesai. Udah. Udah selesai. Udah. Ya udah. Udah. Baik. Terima kasih. Terima kasih.